Intro Film kartun buatan Disney memang terkenal dengan ceritanya yang sangat menarik. Selain itu, penggarapan film kartun Disney dilakukan dengan sangat serius, sehingga menghasilkan visual yang berkualitas dan sangat indah. Tidak heran kalau sebagian besar film kartun buatan Disney menjadi favorit bagi anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Visual indah yang ada pada film Disney, beberapa di antaranya terinspirasi dari dunia nyata, terutama lokasinya. Beberapa objek yang menjadi inspirasi lokasi film Disney adalah bangunan dan pemandangan alam yang menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Bangunan dan pemandangan alam tersebut pun sering menjadi lokasi yang cukup ikonik dari sebuah film kartun Disney, seperti bangunan kastil kerajaan, desa, hingga air terjun. Penasaran bangunan dan pemandangan alam seperti apa yang menjadi inspirasi dari film kartun Disney? Berikut 8 lokasi film kartun Disney yang ada di dunia nyata yang dirangkum dari berbagai sumber. Namun sebelum dilanjut, mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe, tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kota Kekaisaran Mulan Kota Kekaisaran Mulan yang menjadi lokasi pertempuran terakhirnya dengan pemimpin Hun ini terinspirasi dari kota terlarang yang terletak di Beijing. Istana luas ini dianggap terlarang karena itu adalah kediaman Kaisar dan tidak ada yang bisa memasuki atau meninggalkannya tanpa izin. Meskipun sekarang terbuka untuk wisatawan, tempat ini pernah menjadi rumah bagi Kaisar dari dinasti Ming dan Qing. Bangunan ini merupakan salah satu situs yang dilindungi oleh UNESCO. Lauren Ben-Mimon adalah seorang seniman Perancis yang bertanggung jawab atas konsep seni dari film Tangled. Seniman ini menjelajahi kastil-kastil Renaissance untuk menciptakan tempat tinggal Rapunzel dan menggunakan Mount Saint Michael di Normandia sebagai referensi. Mount Saint Michael yang telah berdiri sejak abad ke-9 pada awalnya merupakan sebuah abe atau biara. Seiring berjalannya waktu, Mount Saint Michael pernah menjadi penjara di abad pertengahan sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke fungsi asalnya sebagai biara. Sejak tahun 1979, Mount Saint Michael tercatat dalam UNESCO World Heritage List. Kastil Pangeran Erik di The Little Mermaid terinspirasi oleh Sateau de Ceylon di Danau Jenewa di Swiss. Sateau de Ceylon di Swiss ini berasal dari era kerajaan Romawi, adalah destinasi bersejarah yang populer dan telah ada sejak ratusan tahun silam dari mulai zaman Perunggu. Bangunan ini pernah digunakan sebagai gudang senjata, penjara hingga benteng. Tim Disney pun terinspirasi dari keindahan bangunan tersebut dan mengubah istana terkenal itu menjadi rumah Pangeran Erik. Gak cuma kastil ini sangat indah, tapi posisinya yang langsung berada di tepi Danau Jenewa membuatnya cocok menjadi setting yang sempurna. Katedral dalam film The Huntsbeck of Notre Dame ini terlihat sangat mirip seperti katedral Notre Dame di Paris. Bangunan ini merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur gotik di seluruh dunia. Film Disney ini pun terinspirasi dari bangunan tersebut. Katedral ini mulai dibangun tahun 1160 dan hampir rampung tahun 1260, tetapi masih terus mengalami perubahan selama beberapa abad selanjutnya. Butuh waktu hampir 200 tahun untuk menyelesaikannya dan merupakan salah satu bangunan pertama yang menggunakan penopang terbang di Eropa. The Royal Castle yang ada di Sleeping Beauty terinspirasi dari Neschwanstein Castle di Bavaria, Jerman. Neschwanstein merupakan salah satu istana yang paling indah di dunia. Kastil ini dibangun oleh Ludwig II dari Bavaria tahun 1892 sebagai rumah peristirahatan pribadi dan penghormatan kepada Richard Wagner, komposer favoritnya. Ludwig II dikenal oleh sebagian orang sebagai Swan King, adalah seorang pengagum seni, meninggalkan banyak sekali bangunan indah di Bavaria. Dalam film Aladin terdapat sebuah istana sultan yang cukup ikonik. Istana ini terinspirasi dari Taj Mahal di Agra, India. Taj Mahal seringkali dianggap oleh banyak orang sebagai sebuah istana. Namun nyatanya bangunan tersebut bukanlah sebuah istana, melainkan sebuah makam megah yang mulai dibangun Kaisar Shah Jahan di tahun 1632 untuk istri kesayangannya Mumtaz Mahal. Makam ini dikelilingi oleh marmer putih dan taman yang rimbun. Bangunan ini termasuk dalam salah satu keajaiban dunia. Paradis Fall di film Cartoon Up terinspirasi dari Angel Falls di Rio Caroni, Taman Nasional Kanaima, Venezuela. Dengan tinggi 979 meter, ini adalah air terjun tertinggi di dunia. Airnya jatuh dari gunung Ayan Tepuy, salah satu dari beberapa gunung Tepuy di Venezuela. Pertama kali dilihat di awal abad ke-20 oleh penjelajah Ernesto de Santa Cruz, air terjun ini tidak dikenal dunia sampai ditemukan secara resmi oleh penerbang Amerika James Crawford Angel yang sedang terbang mencari lokasi tambang emas pada tahun 1936. Air terjun ini dinamakan air terjun Angel untuk mengenang penemunya James Crawford Angel. Suku Indian Pemon, penduduk setempat, menyebut air terjun ini sebagai Ayan Tepuy yang berarti gunung setan. Nama itu diambil karena banyaknya pendaki yang mencoba menaklukkan gunung itu tidak pernah kembali. Ketinggian resminya ditentukan oleh National Geographic Society. Pada 1949, Angel Falls kini menjadi atraksi wisata terpopuler di Venezuela. Puri Ratu di Snow White terinspirasi oleh Alcázar Segovia, sebuah kastil yang ditemukan di Spanyol Tengah. Alcázar Segovia adalah benteng batu yang terletak di kota tua Segovia, Spanyol, atau lebih tepatnya berada di atas tebing di pertemuan dua sungai, sungai Eresma dan Klamores. Dekat pegunungan Gua Darama Irip dengan bentuk buritan kapal. Kastil ini digunakan untuk berbagai keperluan sejak ratusan tahun lalu oleh berbagai raja Spanyol hingga rusak parah karena terbakar pada tahun 1862. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton